Intro Gabungan independen pencari fakta TGIPF, tragedi Kajuruan memeriksa beberapa pihak terkait selasa kemarin dan pemanggilan ini untuk dimintai keterangan dan juga adalah yang terakhir kalinya. Ya setelah itu akan dianalisa dan disimpulkan kemudian Menko Polhukam Mahfud MD memastikan laporan temuan akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat mendatang. TGIPF, tragedi Kajuruan Malang, Jawa Timur telah memanggil beberapa pihak terkait di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanan Kemenko Polhukam di kawasan Medan Bergeleka Barat, Jakarta Pusat pada selasa siang 11 Oktober 2022. Mereka yang dimintai keterangan pada hari terakhir pengumpulan fakta adalah LPSK, PSSI, PT Liga Indonesia Baru LIB, dan PT Indosiar. Menko Polhukam sekaligus ketua tim TGIPF Mahfud MD dalam keterangan pada jumpa media di kantornya mengatakan pemeriksaan saat itu merupakan konfirmasi temuan tim di lapangan terkait kelemahan dan kesalahan dalam penerapan standar peraturan dan pelaksanaan pertandingan. Mahfud juga menegaskan tim sedang mengkaji bukti-bukti penting dalam peristiwa itu salah satunya soal gas air mata. Tim memastikan gas air mata yang digunakan polisi sudah ke dalam luar sa. Tim juga menemukan bahwa gas-gas yang disemprotkan itu sebagian dari yang ditemukan itu adalah yang sudah dalam luar sa. Ada yang masih akan diperiksa lagi apakah luar sa atau tidak. Sementara itu Mahfud juga mengatakan TGIPF akan menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo terkait kesimpulan dan rekomendasi dari peristiwa ini. Rekomendasi juga berasal dari FIFA menyangkut regulasi persepak bolaan Indonesia. Sementara Direktur Operasional PT LIB mengatakan 18 klub sepakat menunggu arahan otoritas pemerintah dan LIB sedang membuat opsi yang memungkinkan untuk kelanjutan kompetisi. Demikian laporan Yustinus Bagus dan Mahendra Dewanata dari Jakarta.